Oh iya Fems, di tengah disebutkan sebagai mamahnya Jawa Barat, Bu Atalia juga gak pernah melewatkan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu. Nah ada yang kecil sih sebetulnya, yang kecil tapi sudah ada pengasuhnya, jadi saya masih bisa berkegiatan. Jadi saya biasanya sekarang berkegiatan tuh tujuan hari, malam hari tuh saya minimalisir. Saya kebetulan cukup dekat juga dengan anak-anak meskipun dia sudah dengan dunia sendiri ya sih teteh ya, tapi yang masih kecil kan masih butuh perhatian khusus. Jadi biasanya saya secara rutin meskipun jauh menanyakan kabar. Kalau bisa video call sama Arka langsung video call gitu kan. Nah salah satu pekerjaan di wilayahnya Bu Atalia dan sang suami adalah soal ketahanan pangan. Udah pasti nih, butuh dukungan teknologi yang sesuai dengan ilmu pertanian. Terus kira-kira kayak apa ya teknologi yang bisa mendukung pertanian? Fems, di jaman yang serba pengen instan kayak gini, profesi petani memang jarang dilirik sama generasi jaman now. Alasannya kotor lah, pendapatannya nggak seberapa lah. Ha elah, yakin pendapatan petani ini nggak seberapa? Jangan underestimate dulu deh. Nah asal tau aja nih ya, dari sebiji buncis yang seger ini nih, ini mampu menghasilkan omset antara 300-500 juta rupiah dalam sebulan. Heyo, ngiler nggak tuh? Bahkan langganannya bukan pasar modern aja, tapi di ekspor sampe ke negara Singapura. Memang sih, hasil yang didapetin, ini nggak semudah membalikan tangan. Istilahnya, nggak segampang cuma duduk jagain lilin. Tapi di era modern kayak sekarang nih, petani juga mau nggak mau ini harus ngikutin teknologi yang ada nih, Fems. Zaman udah serba canggih, kerjaan juga bisa jadi efisien. Tak terkecuali desa tani Agro Native Farm, yang ada di Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mereka mengedepankan konsep bertani secara modern, Fems. Mereka udah pake teknologi berbasis internet, yang bisa membantu dalam bertani. Salah satunya, solar flat sederhana ini. Wele, alat apaan nih? Solar flat itu mungkin lebih ke sensor ya, itu lebih untuk daya buat sensor iklim. Jadi di sensor tersebut bisa diperkirakan curah hujan, terus suhu udara, terus prediksi cuaca seminggu ke depan, seperti itu. Jadi untuk mungkin boleh dibilang kesiapan petani untuk di lahan. Mungkin harus siap-siaga nih, kalau misalkan curah hujan seminggu ke depan ini gede banget, berarti ya kita pelakuan ke lahan atau ke kebun harus seperti apa. Tuh, urusan cuaca juga bisa diantisipasi berkat teknologi. Kang Dadan dibantu oleh anggotanya yang kurang lebih berjumlah 80 orang. Mereka juga bisa menggunakan alat untuk menyiram tanaman secara otomatis. Semua ini bisa dilakukan dan dipantau, hanya dengan menggunakan telepon genggam. Judul sih boleh petani, Fems. Tapi teknologi, wuuu, tetep up to date. Konsep smart farming ini, super duper membantu petani banget deh. Baik dari segi waktu, juga jadi efisien. Jadi, petani bisa melakukan aktivitas atau pekerjaannya. Oh iya, dengan adanya greenhouse ini, juga termasuk salah satu smart farming ya, Fems. Pola tanam macam ini dilakukan untuk pemenuhan permintaan pasar, biar bisa tetap berkelanjutan. Sayuran yang ditanam di dalam greenhouse dijamin kualitasnya jempolan deh. Fems, satu greenhouse seluas 250 meter persegi ini, kira-kira membutuhkan modal sekitar 10 juta rupiah. Jangan lihat angkanya, Fems. Kalau ngebandingin sama kualitas hasil tanamannya, justru modal segitu bisa dibilang cukup murah. Apalagi, Kang Dadan & Friends menggunakan bambu sebagai bahan baku utamanya. Jadi, bisa murah nih, tapi tetap berkualitas. Bahkan, greenhouse ini bisa awet sampai 5 tahun. Meskipun menurut Kang Dadan, gak semua sayuran bisa ditanam di dalam greenhouse. Kalau jenis sayurannya sih sebetulnya, ideanya sih harusnya semua pakai greenhouse ya, biar curah hujan atau seperti apa bisa terpatut. Tapi, untuk di kita sendiri sih biasanya lebih ke sayuran yang benar-benar harganya, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Terus, sayuran-sayuran kayak yang antik-antik itu yang benar-benar perawatannya harus benar-benar lebih maksimal gitu kan. Kayak gitu sih. Pasti harganya lebih tinggi dong. Kalau harga sayurannya tergolong murah, ntar kalah sama biaya perawatan ya. Malah rugi dong. Oh iya, Kang Dadan punya irigasi perpipaan sepanjang 6 km. Sumber airnya diambil dari salah satu desa sekitar, yaitu Desa Sintenjaya sebagai sumber mata airnya. Irigasi perpipaan ini bisa jadi solusi saat musim kemarau. Jadi, meskipun kemarau panjang, produksi pertaniannya gak terganggu karena pengairannya tetap lancar. Nah, ada sedikit tips nih untuk kamu nih fans, yang pengen coba-coba pakai teknologi ala smart farming ini. Katanya sih, lahannya gak harus dibongkar 100% ya. Sebetulnya gak harus dibongkar ya, jadi lahan yang biasa, tinggal kita bangun packing house. Tapi sekarang juga sih sebetulnya untuk smart farming bisa di lahan terbuka. Dengan sistem otomatisasi di pengairan dan nutrisi. Jadi, sebetulnya yang misalkan mau belajar smart farming bisa dua tahap. Bisa sekalian di konfesionalnya bisa, di greenhouse-nya juga bisa. Gak usah takut gak akan punya pasar. Kang Dadan dan teman-teman petaninya bukan cuma memenuhi pasar lokal aja, tapi mereka juga suplai ke beberapa startup dan pasar ekspor. Bukan cuma ke Hongkong dan Vietnam aja, fans. Kerjasama dengan Singapura ternyata udah berjalan 5 tahun lho. Dalam seminggu, mereka kirim sebanyak 3 kali, dengan total volume 1 ton per minggunya. Gokil ya! Kalau petaninya pintar, insya Allah gak bakal anda bisa dikadalin sama mafia pupuk dan sejenisnya. Hehehehe! Sub indo by broth3rmax